Saya itu mulai menyatakan ya, deklarasi untuk maju ini bulan Maret. Bulan Maret? Pasca, Bangilu Persis. Dalam hati saya pun, kalau saya jadi G1, harus dengan PKB. Kemarin aspirasi-aspirasinya nelayan ini, Pak, kalau pas musim barat, kami beri bantuan. Ada kami program, ini namanya bantuan nelayan untuk beras pancaklik, Mas. Beras pancaklik, akhirnya di-spill juga ini programnya ya? Iya, beras pancaklik. Jadi kalau nelayan ini nggak bisa melaut, kami beri bantuan. Minimal meringankanlah bumbang-bumbang nelayan ini, kasihan kan. Cajaban, itu kan memang yang perlu menjadi perhatian khusus untuk kita kembangkan lagi. Perlu dipoles lagi. Karena masih banyak yang perlu kita poles kembali untuk bisa menjadi wisata yang bisa menjadi tujuan wisata untuk para warga. Kabupaten Tegal dan di luar Tegal, kayak Pemalang, Berbes, saya kira kalau itu dikembangkan, usaha jalan cukup menarik untuk dijadikan wisata yang bisa alternatif jelain kuci. Welcome Tribuners. Pertemu lagi dengan saya, Mamdou Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Pilkada Kabupaten Tegal. Lumayan rame. Berita-berita viral terkait pasangan calon juga sudah bermunculan di Pilkada Kabupaten Tegal. Saat ini, di depan saya, sudah ada pasangan calon. Calon bupati dan calon wakil bupati Tegal. Dia adalah Haji Ishak Maulana Rohman Esha dan Mas Ahmad Holid. Malam, Mas-Mas semuanya? Malam juga, Mas Mamdou. Sehat? Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat, sehat demikian. Tribuners, pasangan calon ini diusung lumayan cukup banyak beberapa partai. Bisa disebut kapal besar untuk koalisi yang mengusung di Pilkada Kabupaten Tegal. Kalau Pak Mas Haji Ishak ini merupakan kader PKB. Kemudian Pak Holid, revisi tribuners. Mas Holid. Mas Holid merupakan kader Gerindra. Jadi PKB dan Gerindra ini merupakan partai yang memiliki kursi cukup banyak. Bisa dikatakan tiga besar di Kabupaten Tegal ini. Untuk Mas Haji Ishak. Siap, Mas. Mas Kaji Ishak ini diusung beberapa partai, Mas? Kami saat ini total ada sepuluh partai pengusung dan tiga partai pendukung. Tiga partai pendukung. Itu berarti sebagian besar partai parlemen sudah mendukung Anda? Partai parlemen yang mendukung kami ada enam. Jadi di Kabupaten Tegal ini ada tujuh partai yang masuk di kursi parlemen, enam partai mendukung kami. Dengan total perolehan kursi dari enam parlemen ini. Empat puluh. 80 persen. 80 persen? Empat puluh kursi. Dari lima puluh ya? Dari lima puluh. Oke. Minus PDIP? Iya, minus PDIP. Baik. Kalau Mas Haji Ishak ini berarti memang kader PKB ya? Iya. Saya dari kecil sampai sekarang, Alhamdulillah aktif di PKB ya. Terus saya juga masuk jadi ketua DKC Karga Bangsa Kaptegal yaitu Sayap Pemudanya, Karga Kebangkitan Bangsa di Tegal. Seperti Banom gitu ya? Iya, kalau di NU Banom lah. Lalu di DPJPKP saya juga masuk jadi Wakil Bendahara. Wakil Bendahara? Wakil Bendahara. Untuk Mas Holit, kader Gerindra? Kader Gerindra. Dari sejak Gerindra dideklarasikan. Dideklarasikan? Oh kader Bangkotan berarti ini ya? Iya, dari awal 2008. Mas Kaji Ishak, kenapa milih Mas Holit untuk jadi Wakil? Ya, tentu kenapa milih Mas Holit? Kita penguatan basis masa ya Mas. Karena saya dari PKB, Mas Holit Gerindra. Dengan Gerindra juga perolehan lumayan. Tiga besar, tiga berat. Tentu ini ketika bersatu, harapannya ini bisa menjadi kekuatan modal bagi kami untuk di Pilkada Tegal ini. Itu kenapa proses politik seperti apa yang Anda jalani sebelum mendapatkan rekomendasi? Ini kan diusung kapal besar Partai Koalisi Pernia. Ya, luar biasa Mas. Kalau saya boleh cerita ini, perjalanan ini panjang. Panjang kenapa? Karena saya itu mulai menyatakan ya, deklarasi untuk maju ini bulan Maret. Bulan Maret? Pasca Pemilu Persis. Pasca Pemilu, saya menyatakan untuk maju sebagai calon rupati Tegal ini bulan Maret. Waktu itu ya tentu dinamikanya banyak sekali. Apalagi Partai Kebangkitan Bangsa ini saat pembuka ya, pembukaan pendaftaran bakal calon ini yang daftar itu sampai 11. Itu di PKB? Di PKB aja. 11, 5 bakal calon bupati, 6 calon wakil bupati. Tentu ya luar biasa perjalanannya. Mas Holid, awal terbentuk ini Gerindra sebagai perus tengah betul ya? Betul. Ada Gerindra, PKS, PAN. Kulkar. Kulkar. Dan P3. Dan P3. Ada 5 partai. 5 partai. Awalnya memang niat membentuk poros tengah itu? Itu awalnya memang kami mencoba, karena kami kan tidak bisa mengusung sendiri. Dari 5 partai ini, diawali kenapa kita membentuk poros tengah, karena masing-masing 5 partai ini tidak bisa mengusung sendiri. Harus koalisi. Harus disitulah kami kemudian sepakat untuk mentuk poros tengah, yang masing-masing anggotanya itu partai yang tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi. Kenapa akhirnya gabung ke PKB sama Mas Holid? Nah itu kan ada proses ya. Ya, artinya buat pribadi saya, di Tegal Kabupaten itu memang PKB, warga Nahdihin adalah sesuatu yang memang beda dengan Pemalang, beda dengan Berbes. Sehingga ketika saya, ketika saat itu, pada saat poros tengah masih ada, masih itu, kan saya, tapi kelihatannya semakin poros berjalan, dalam hati saya pun, kalau saya jadi G1, harus dengan PKB. Harus dengan PKB? Iya betul, untuk syarat menang. PKB itu ibarat wanita cantik ya, kalau di Tegal Kabupaten itu. Itu antara PKB dengan Nahdihin itu seperti sejalan seirama ya. Tidak bisa dibisahkan. Tidak bisa dibisahkan. Tidak bisa dibisahkan. Tidak bisa dibisahkan. Dan berbes itulah kenapa kami kemudian akhirnya bisa bertemu untuk berpasangan. Oke. PKB dan warga Nahdihin berjalan seirama di Kabupaten Tegal. Iya. Itu artinya Anda sudah di atas angin ini? Dibandingkan rival Anda. Oh ya, tribuners. Mas, di Kabupaten Tegal ini ada dua pasangan calon. Yang satu Mas Kaji Ishak sama Mas Holid, yang satunya ada yang diusung oleh BDIP. Ini berarti kembali ke pertanyaan di atas angin? Ya, saya kira kita nggak boleh ngomong di atas angin, Mas Harna. Ini ada prosesnya, ada tahapan pilih kadanya. Saya selalu bilang sama Mas Holid juga bahwa kita tetap harus maksimal. Karena politik ini sangat dinamis, ya. Kita nggak boleh, tadi mohon maaf bilang di atas angin. Saya kira ini malah membuat tim kami jadi semangat kendor ini. Jadi tetap, kami tetap, kita nggak boleh juga, mohon maaf tidak boleh. Menganggap lawan enteng, kita nggak boleh. Saya juga selalu pesan sama tim itu, bahwa walaupun kita dengan koalisi besar ini, tapi kita tetap harus, ya, tetap semangat untuk berkambangnya, koalisinya, dan juga turun kebawah menyapa masyarakat ini maksimalkan. Saya tidak minta kayak gitu sama tim. Dispil dong strategi pemenangannya gimana ini? Wah, kalau strategi kemenangan sepil, nanti ketahuan lawan. Tapi yang jelas, saya lawan sudah terbentuk semua. Saya sih lebih sering turun kebawah. Lebih sering turun kebawah? Saya menyapa masyarakat. Masih butuh ya itu, ya? Harus. Saya sudah turun kebawah ini dari bulan Maret, Mas. Sudah berapa bulan, Maret, Apil, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini September, 7 bulan. Saya sehari itu sudah sampai 5-7 tempat yang saya datang. 5-7 tempat? Pernah malah sehari itu sampai 10 tempat. Wah, sudah luar biasa ini. Tapi saat itu kan belum jatuh cinta sama Mas Holid ya? Belum. Belum memasangkan sama si... Ya, dinamika PKP kan ada. Jadi, kenapa saya rajin turun ya? Ini dalam rangka juga, supaya saya ya bisa mendapatkan rekomendasi. Oh, baik. Karena rekomendasi lihat dari elektabilitas juga ya? Betul, elektabilitas, popularitas, dan juga mungkin aspirasi masyarakat hadihin ya. Kalau nanti kali ini kan hampir 70% hadihin. Jadi, saya turun ke masyarakat. Semua acara saya diundang, nggak pernah nolak. Hadir pasti. Kalau Mas Holid, sebelum perpasangan juga rajin turun? Rajin turun kan ya. Meskipun G2 atau calon wakil bubati? Ya, artinya kan saya sebagai orang baru, tokoh baru, warga harus tahu mengenal saya. Jadi, turun adalah satu upaya yang pasti harus dilakukan. Jadi, saya sama dengan Mas Bati, ketika saya diminta oleh partai untuk maju, ya saya langsung untuk sosialisasi. Terutama di pasi-pasi di mana saya belum dikenal. Kalau orang partai Gerindra, saya kira sudah kenal semua, tapi di luar sana kan masih banyak yang belum mengenal saya. Oh, belum banyak yang mengenal. Memangnya siapa Mas Holid ini? Ya, saya yang bernama, saya secara ketua Pak Pilo di Gerindra. Dan saya memang secara pribadi orangnya tidak menonjolkan diri ya. Karena memang orang saya lebih ke belakang. Jadi, ketika saya ditonjolkan, mau tidak mau, karena ini untuk maju, maka saya harus maju. Dan itulah, artinya saya harus bisa dekat dengan masyarakat supaya masyarakat tahu secara pribadi tentang diri saya. Terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat. Iya, Mas. Apa yang didengar oleh Mas Gaji Ishak sama Mas Holid di lapangan? Yang didengar banyak ya, Mas. Ini kita ini memang Kabupaten Tegal, banyak aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang kita dengar ya. Isu strategis yang paling sering kami dengar, paling tinggi ya, saya kira ini adalah soal pembangunan infrastruktur. Infrastruktur? Betul. Kenapa? Kita tahu bahwa tiga, empat tahun kebelakang ini kan kita kena revokusi anggaran ya. Baik untuk COVID ya. Pandemi COVID ya. Sehingga, apa, yang terjadi saat ini, pembangunan ini belum rata, Mas. Banyak anggaran pembangunan yang dipotong, dialihkan ke COVID saat itu. Sehingga apa, program-program pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur menjadi berkurang. Itu yang sering dikeluhkan. Walaupun, secara prestasi, saya kira pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah luar biasa menangani pembangunan infrastruktur ini. Kalau Mas Holid, apa yang didengar, Mas? Aspirasi dari masyarakat? Selain infrastruktur? Yang jelas, masyarakat pengen lebih baik. Artinya, terutama infrastruktur yang memang paling banyak disuarakan. Infrastruktur jalan terutama ya. Jalan ya? Iya. Yang paling banyak masyarakat menyampaikan adalah infrastruktur jalan. Dan itu paling banyak ketika saya turun yang paling banyak disampaikan. Karena memang Kabupaten Tegal ini sangat luas. Satu luas. Kita punya 18 kecamatan. 281 desa dan 6 kelurahan ya. Berbandingkan dengan Galkota, kita lebih luas itu. Sehingga, memang kita butuh anggaran yang luar biasa untuk memeratakan pemerataan pembangunan. Satu itu. Yang kedua, juga ala penting adalah soal ekonomi dan lapangan kerja. Ekonomi dan lapangan kerja? Iya. Masih banyak di bawah ini kita dengar ya, kita dengar soal pengangguran. Walaupun kebelakang ini kita lihat juga sudah banyak itu pabrik-pabrik yang tumbuh. Di Kabupaten Tegal, investasi yang menyerap ribuan tenaga kerja, tetapi ternyata belum mampu untuk menyerap pengangguran, pencari kerja yang ada di Kabupaten Tegal. artinya harus diperbanyak industri? Saya kira iya. Kita harus lebih banyak menggandung investor-investor untuk membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Tegal. Saya kira itu sangat perlu. Harus ramah investasi? Ya, ramah investasi dan juga jaminan keamanan ya untuk investor. Terus juga kesiapan STM-nya ya, tenaga kerja. Kita punya di Kabupaten Tegal ini punya PLK, Balai Latang Kerja itu di Surah DHD lah. Itu juga punya potensi besar untuk menyiapkan lapang apa namanya tenaga kerjanya. Luar biasa lah kalau Tegal ini. Saya kira potensinya sangat-sangat luar biasa. Kita masih punya daerah-daerah yang bisa berpotensi tumbuh investasi-investasi. Realisasi investasi di Kabupaten Tegal memang akhir-akhir ini agak meningkat ya? Bukan agak lagi. Beberapa tahun kebelakang memang Kabupaten Tegal melonjak drastis dari realisasi investasi. Untuk tahun 2023 saja sudah hampir 2 triliun. Lebih 2 triliun. 2,3 triliun. Dan memang didominasi oleh PMA atau penanaman modal asing. sekitar 8, sekian atau 1,3 triliun T. Selebihnya itu adalah PMA penanaman modal asing. Perbanyak industri atau investasi untuk menarik pekerja. Untuk mengurangi pengangguran. Betul. Caranya dengan ramai investasi menghindari pungli. Menghindari pungli dan jaminan keaman untuk investor. Tentu investor kalau mau datang ke sini kan lihat dulu lah di Tegal aman gak nih? Itu yang sering dikeluhkan memang oleh investor. Dan di Tegal ini STM-nya ada gak? Siap gak? Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan? Ini kan tentu jadi pertimbangan-pertimbangan dari investor agar masuk mau masuk ke Kabupaten Tegal. Untuk penataan kawasan industri atau diperuntukkan untuk industri memang lebih banyak di Kabupaten Tegal sisi selatan dan sisi timur. Sisi selatan ada Margasari. Margasari, Balapulan, terus ini juga sudah mulai gelebakso ya. Kemarin ada PT Adonia itu juga sudah mulai menyerap lapangan pekerjaan ribuan itu. Rata-rata padat karya. Iya. Baik. Menarik tribunus strategi untuk menarik investor untuk penanaman investasi di Kabupaten Tegal ini. Harus ramah. Ramah investor. Artinya tidak ada pungli dan tidak ada tindakan-tindakan kriminal yang bisa memang merugikan investor. Oke, kalau dari Mas Solid seperti apa ini agar memang Kabupaten Tegal itu lebih ramah investasi lagi? Karena kita tahu ya perusahaan padat karya sudah banyak berdiri di Kabupaten Tegal. Dan yang kena imbas itu tidak hanya dari Kabupaten Tegal saja tapi dari Kabupaten samping. Seperti, Brobes. Jadi seperti yang disampaikan Mas Seperti juga itu sudah artinya sudah tepat sekali ya. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bumat Daerah bagaimana investor itu tertarik, bagaimana investor itu perasaan nyaman di Tegal Kabupaten. Dan itu yang disampaikan Mas Seperti, saya mendukung sekali apa yang disampaikan bagaimana kita seharusnya agar lebih banyak lagi investor datang, bagaimana merasa nyaman. yang paling tidak dari situ dulu. Saya yakin ketika itu dirasakan banyak para investor yang akan ketika itu lebih banyak lagi. Saya kira itu. Tribuners, bicara politik dan bicara program pemerintahan, kita rehat dulu. Rehat dulu. Ada hal yang menarik, Tribuners. Saya mau tanya ke Mas Kaji Ishak ini. ada apa dengan perubuk dan rel kereta api? Saya dengar informasinya itu membekas di hati Anda. Perubuk dan rel kereta api. Apa Mas Kaji Ishak? Jadi perubuk ini perubuk selatan lebih tepat ya Mas. Perubuk ini ada dua, perubuk utara dan perubuk selatan. Kenapa membekas ya? Saya ini kelahiran asli perubuk. Pertama Tamargasari ya? Cama Tamargasari. Ya, itu desa di ujung selatan bagian bawah ya Kabupaten Tegal. Bagian selatan ya? Bagian selatan. Berpatasan dengan Kabupaten Brebes. Nah, pada di membekas karena apa? Saya sembilan tahun ini sekolah ya Mas. Jadi jarak sekolah saya dari rumah ini kira-kira 500 sampai 700 meter lah. Anda kelahiran di situ ya? Kelahiran di situ Mas. Kelahiran Tegal lebih tempatnya di perubuk selatan. Kenapa rel kereta ini? Karena setiap hari selama 9 tahun saya kalau jalan ke sekolah ya. Sekolah ini selalu ngelewati rel kereta. Jadi kami ini rame-rame sama teman-teman ya. Di rumah ini jam jam 7 kurang 1 per 4 lah. jalan ke kereta api itu rel kereta. Itu SD ya? SD sampai SMP. Oh, sampai SMP. SMP sampai SMP. Karena SD saya dan SMP ini berdampingan. Jadi 9 tahun kami pulang pergi lewat rel kereta api. Jadi rumah saya ini kebetulan antara jalan raya dan rumah ini dipisah sama rel kereta api. Mobil nggak bisa masuk Mas. Kalau motor sepeda motor? Motor lewat ini ya perlintasan non-palang pintu ya. Anda tidak memakai motor saat itu? Ya. Dianterin orang tua? Nggak punya motor saat itu Mas. Baik-baik. Jadi Anda memang berangkat dari keluarga yang berkecukupan? Ya, sederhana lah. Sederhana. Saya kira saya mau ngomong sulit juga. Tapi alhamdulillah disyukurin. gitu. Sederhana. Jadi memang itu sangat membekas ya. Rel dan rupuk ya? Iya. Selain itu ada lagi yang membekas Mas. Setelah sembilan tahun saya jalan ke sekolah rel kereta itu ya ada lagi yang membekas juga yaitu saat saya sekolah di STM ADB. Jadi saya ini sekolah SMK-nya ya di STM ADB jurusan pembangunan teknik gemar pembangunan lebih tepat. Di ADB ini tidak ada angkutan umum yang melewati STM ADB. Tidak ada. Kemudian? Saya perangkat itu kebetulan waktu SMK ini saya hidupnya ikut budaya saya di Pompas Al-Fajar. Karena jauh kan di Kesampingan jauh nih. Itu masih di perubuk ya? Saya udah pindah airnya. Saya ikut budaya saya di sini di Pompas Al-Fajar Bapakan. Oh Bapakan. Ya. Jadi setiap hari ini dari Bapakan ke Tampun Slawi saya ikut sepupu saya yang punya motor waktu itu turun di Tampun dari Tampun ke Perempatan Singkil ya. Perempatan Singkil ini pakai angkot. Dari perempatan Mas itu tidak angkot ini nggak sampai sekolahan. Saya harus turun di perempatan terus berdiri di Lampu Merah Mas terus ikut orang sembarang Mas. Iya. Jadi turun Lampu Merah ini terus kita nyetopin orang. Nyetop orang. Karena nggak ada angkot. Karena saat itu juga belum rawan begel dan lain-lain ya. Nggak lah. Waktu itu mungkin aman ya. Aman masih aman. Jadi orang ya mau aja berhenti ya. Mau aja. Sampai pernah itu waktu satu kali saya pernah ikut mobil tangginya Pertamina itu. Tangginya Pertamina? Iya. Itu jaraknya berapa? Dari perempatan sampai sekolah satu kilo. Satu kilo? Lumayan kalau jalan kaki. Capek juga ya. Lumayan. Pagi-pagi masuk sekolah malah keringetan nanti. Itu setiap hari seperti itu? Setiap hari. kelas sampai kelas dua lah. Terus saya kelas dua semester dua Alhamdulillah dikasih motor sama buddha saya. Jadi saya itu waktu itu buddha saya anaknya kuliah nih di Malang. Nggak ada yang nyupirin mas. Nggak ada yang nyupirin. Akhirnya saya diambil. Ishak udah. Ishak tidur aja di sini di Al-Fajar. Nanti membantuin buddha terus nanti sangu dari buddha nanti kelas dua saya buddha kasih motor. Ini Alhamdulillah kelas dua saya pakai motor. Dikasih buddha saya. Itu dikasih ya? Dikasih. Dikasih buddha saya waktu itu. Cukup susah juga ya berarti ya? Ya nggak susah. Alhamdulillah. 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 Kederbangkotan Gerindra nih. Udah udah lama nih. Kalau Mas Ishak gimana perjalanan politiknya? Jadi gini mas. Saya lulus SMA ini 2011. 2011 saya lulus SMA terus saya melanjutkan kuliah. Kuliah lah ini kuliah saya ini nggak linier nih sama SMK-nya. SMK saya teknik bangunan tadi ya? Iya teknik perbangunan. Terus saya melanjutkan kuliah di pelayaran. Pelayaran? Iya. Sangat jauh itu ya? Di Akveli Semarang saya mas. Akveli Semarang? Iya. Akveli Semarang. Saya kuliah dari 2011 sampai 2015. Saya pernah belayar satu kali mas. Baik. Iya saya pernah belayar. Waktu jadi namanya kalau di Taruna pelayaran ini dekadet. Taruna yang praktek di atas kapal. Saya pernah belayar satu kali. Di luar negeri waktu itu. Ikut cruise ship atau? Nggak. Pakai rear. Pakai rear. Barang kapal luarang. Pakai rear. Satu tahun. Terus 2015 saya kembali ke kampus. Melanjutkan tugas akhir. Terus lulus tahun 2015 akhir. Pulang ke rumah 2015 ceritanya saya mau belayar nih. Sama orang tua tidak diizinkan. Karena jauh dari rumah? Iya. Iya. Saya kalau sekali waktu itu ya kalau misalkan saya berangkat belayar ini kontraknya 8 sampai 10 bulan. Sama ibu. Hampir satu tahun. Hampir satu tahun. Sama ibuku. Udah kalau ada kerjaan di darat dia kerja aja deh. Di darat gitu. Akhirnya bingung kan kerja apa ini. Akhirnya modal kembali lagi lah saya. saya kembali lagi modal ilmu yang waktu saya di STM ADB. Teknik kebangunan itu? Teknik kebangunan. Akhirnya saya sama teman mulai belajar-belajar di proyek. Lah waktu 2016 ya saya mulai kerja saya mulai aktif tuh di Partai Kembangunan Palsar. Itu memang keinginan sendiri atau ada yang mengajak? Keinginan sendiri sekaligus abah saya juga aktivis ya di Partai Kembangunan Palsar juga di NU sehingga Itu warisan berarti ya? Politik warisan ya itu ya? Bukan warisan sih. Gini ya mas jadi saya tuh suka ketemu orang baru. Ketemu orang baru. Jadi saya merasakan di partai ini ya banyak teman banyak saudara ketemu orang-orang baru juga. Waktu itu aku masuk pertama ini di DKC Kerja Bangsa Kabupaten Tegar. Jadi wakil ketua waktu itu. Berarti memang pertama memang terjun ke PKP memang sudah ikut garda bangsa itu? Sudah ikut garda bangsa dan juga aktif ya. Aktif saya waktu itu 2016 saya masuk di pengurus RMI Robito Maid Islamia. Itu lembaganya NU yang yang mengurus Pondor Pesantren ya? Benar sekali. Apalian mas. Iya saya juga orang agak nadihin agak jadi tidak beda jauh dengan mas Ishak. Alhamdulillah. Oh saat itu berarti memang sudah aktif berarti. Itu umur berapa berarti mas? Berapa ya? 2016 saya kelahiran 93. 23 tahun ya. Anda mengantongi KTA PKB berarti umur 20 tahunan? 23 tahun. 23 tahun? Sudah mengantongi itu? Sudah, sudah aktif di PKB. Perjalanan PKB akhirnya betah ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah betah. Kita kan senang ya PKB ini kan banyak ulamanya jadi ya adem aja. Kalau Mas Solid tadi dikatakan kader bangkotan Gerindra ini bagaimana kalau perkembangan Gerindra di Kabupaten Tegal sendiri ini? Tadi kan sudah ada wanita cantik yang nona cantik yaitu PKB. Kalau Gerindra saya tanya nih saya anggap aja Mas Kajisah nggak ada ya? Kalau Gerindra sendiri gimana nih di Kabupaten Tegal? Kalau Gerindra kan jadi Alhamdulillah perkembangannya itu kan dari sejak partai ini ikut pemilu itu kan selalu naik terus dengannya. Jadi pertama Gerindra itu ikut pemilu 2009 kita dapat satu kursi. 2009 kemudian 2014 kita langsung dapat lima kursi. nah 2019 nya kita dapat 7 kursi. Di 2024 ini kita dapat 8 kursi. Jadi trennya naik terus. Trennya naik terus. Dan masuk ke 3 besar ya? Betul. Jadi secara kebetulan secara secara tidak sengaja juga saya selalu didapuk menjadi ketua papilunya. dari 2019 kemudian 2004 ini saya diminta untuk menjadi ketua papilu Parti Gerindra Kabupaten Tegal. Artinya ini kan Gerindra dan PKB kalau daerah lain itu ada namanya Kim Plus. Kalau di Kabupaten Tegal gimana? Ikut juga? Kim Plus juga? Ini berarti Kim Plus juga. Kim Plus juga? Ya berarti masuk Kim Plus karena kita ada PKB kan seperti Kim Plus. Kalau daerah lain seperti itu menyebutnya. Apa Kim Plus? Kim Plus? Plusnya double terus. Oke kembali lagi ke program. Ke program tadi sudah didengar infrastruktur infrastruktur kendala refocusing saat itu. Ya kalau formula Anda yang tepat itu untuk memperbaiki itu seperti apa? Mas Gajisa? Ya tentu berkaitan dengan pemerataan infrastruktur ini kan kaitannya dengan juga anggaran yang ada dengan APBD Kabupaten Tegal ini kurang lebih 3 triliunan ini sepertinya masih jauh dari kata ideal. 3 triliun kurang? Ya untuk melakukan percepatan pembangunan pemerataan saya kira juga masih kurang sehingga apa? Tantangan kita nanti ya bagaimana kita memperbanyak PAD ya itu PAD dan juga kita juga untuk pengen sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga lebih intens supaya apa? Supaya kita banyak mendapatkan program-program dari pemerintah pusat untuk masuk di Kabupaten Tegal khususnya infrastruktur selain dikeluhkan tadi kan jalan infrastruktur kemudian pengangguran yang perlu diperbaiki kemudian apalagi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat? yang sering dikeluhkan juga soal aspek pertanian dan nelayan pertanian dan nelayan sering kami dengar di pertanian ini di daerah Pandurai ini adalah soal irigasi yang banyak daerah-daerah di Pandurai ini gak kebagian air mas kebagian air hingga kemarin saya baru saja acara terus banyak petani-petani yang curhat ke kami ke kami tentang Pak tolonglah bantu kami untuk ini bantuan sumur bor supaya bisa mengairi pertanian-pertanian yang ada terus salon nelayan nah ini kasihan mas dia mereka-mereka ini kalau pas musim namanya musim barat ya ombak gede ini iya ombak gede ini nelayan gak bisa melaut menganggur sehingga apa sehingga nelayan ini gak dapat penghasilan tetapi kebutuhan kan harus tetap jalan kemarin aspirasi-aspirasinya nelayan ini Pak kalau pas musim barat kami beri bantuan ada kami program ini namanya bantuan nelayan untuk beras panceklik beras panceklik akhirnya di spill juga ini programnya iya beras panceklik jadi kalau nelayan ini gak bisa melaut kami beri bantuan minimal meringankan lah bantuan nelayan ini kasihan kan untuk petani tadi memang butuh bantuan sumur bor betul mas butuh terus yang sering dikeluhkan juga pupuk ya hanya saja pupuk ini kan kaitannya dengan pemerintah pusat betul sekali jadi mungkin kita sebagai pemerintah daerah nanti sebagai mediator antara petani dengan pemerintah pusat supaya kita bisa mencari solusi-solusi dari pemasalahan-pemasalahan yang ada di petani di Kabupaten Tegal sektor pariwisata juga cukup lumayan terkenal di Kabupaten Tegal tadi juga sempat disinggung PAD pendapatan asli daerah kita pemerintah Kabupaten Tegal juga bisa mengambil PAD dari sektor pariwisata bagaimana saat ini perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tegal sektor pariwisata Tegal ini kita punya guci ya mas terutama guci ini Tegal ini kan unik andalan itu ya andalan kan punya laut juga punya gunung gunungnya ada air panasnya baik ini jadi prima dona ya karena kan banyak tuh wisata-wisata sedangkan kalau mas kalau lihat di hari-hari Sabtu Minggu ini banyak pelat-pelat luar daerah ini masuk ke Tegal dan potensinya sangat luar biasa kemarin kami diskusi dengan salah satu ya pemegang kebijakan yang ada di Kabupaten Tegal ini potensi wisata guci ini masih sangat bisa digembangkan mas terutama juga akses mas karena tergendala jadi kadang ini di hari-hari besar guci sering macet 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 ya karena aksesnya akses jalan ini juga jadi aspirasinya warga masyarak Tegal pengen akses guci dari Yomani guci ini diberlebar lagi yang kedua pemerintah daerah Tegal ini juga saya sudah dengar bahwa waktu Pak PJ bupati ini saya acara salah satu acara saya lupa menyampaikan bahwa guci ini nanti akan dijadikan wisata nasional jadi tugas kami nanti kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati salah satunya adalah mengususkan program yang sudah dikakas oleh PJ bupati Tegal untuk guci dijadikan wisata nasional harapannya ketika sudah jadi wisata nasional ini banyak anggaran-anggaran dari pemerintah pusat yang bisa untuk pengembangan wisata guci kalau wisata lain gimana kalau Mas solid kalau wisata lain memang karena guci adalah satu ikon yang menjadi andalan di Kabupati Tegal jadi mungkin perhatiannya memang cukup kurang tapi kita nanti mencoba ada berapa yang perlu kita kemakan lagi contohnya ada di Cajaban Waduk Cajaban itu kan memang yang perlu menjadi perhatian khusus untuk kita kembangkan masih banyak yang perlu kita poles kembali untuk bisa menjadi wisata yang bisa menjadi tujuan wisata untuk para warga upang Tegal dan di luar Tegal kayak Pemalang Berbes saya kira kalau itu dikembangkan Waduk Cajaban cukup menarik untuk dijadikan wisata yang bisa alternatif selain Guji selain Guji ada yang satu nyangkut di pikiran saya obyek wisata Purwa Hamba Indah Purin dulu itu memang maskotnya Kopoten Tiga saat itu kalau ke arah utara mesti mampirnya di Purin Purwa Hamba Indah saat ini bagaimana nasibnya itu jadi butuh pengembangan lagi sepertinya ya 2-3 bulan lalu saya sempat masuk ke Purin ada salah satu wahana wisata baru di Purin jadi Bandana Put saya kemari ke situ sama anak istri yang main Bandana Put itu mengasihkan juga memang yang jadi kendala saat ini kondisi ya kondisi wisata Purwaba Indah Purwaba Indah ini memang perlu sekali untuk direvitalisasi saya sih pengen nanti kalau kedepan ya Purin ini kita pengen buka ini mas kayak pernah ke wisata Pantai Losari ini jadi Purin ini nanti kelihatan dari jalan kita gratisin aja tiket masuknya tapi kita pemasukan PAD-nya dari retribusi parkir kalau kelihatan dari luar orang yang luar kota kebetulan lewat lihat ini ada pantai bagus nih mampir bisa tapi tentu juga di dalamnya kita siapin kan supaya yang mampir juga gak kecewa kita rapihin juga dari sisi UMKM-nya pedagang-pedagang juga nanti kita kembangkan revitalisasi supaya penataan di dalam Purin-nya sendiri bagus ya jadi alternatif wisata lah nanti kira-kira gak hanya punya Gucci nih tapi punya Purin juga dengan wajah baru tentu wisata alamnya tambah lagi di pantai ya Gucci sudah mewakilin pegunungan sekarang Purin-nya harus dipoles lagi betul sekali dispil lagi tribuners programnya dipancing-pancing terus akhirnya keluar juga programnya jadi ketahuan gak apa-apa Kabupaten Tegal bagi Mas Kaji Ishak itu apa? ya Tegal ini tanah kelahiran tentu ya Mas tanah kelahiran saya dari kecil sampai sekarang saya kerja juga di Tegal tentu banyak kenangan Tegal ini karena dengan pertanian yang sangat luas daerahnya Mas juga potensi wisata dari laut sampai kunung sampai waduk cacaban kita punya terus juga Tegal ini juga menjadi salah satu akses untuk ke kunung selamat kan jadi banyak itu yang luar kota cuma pengen daki kunung lewat Tegal ini kan tentu dengan segudang potensi wisata yang ada terus yang Tegal ini juga gak kalah menariknya adalah kulinernya Mas kulinernya banyak kulinernya khas banyak sekali Tau Aci terus yang ciri khas pernah viral ini warung warsa yang bukanya kalau malam pernah denger Mas masakan apa itu? jadi ada satu warung itu di Rajak Mesi Bagar Barang makanannya simpel Mas nasi tapi pakai daun cati daun cati sedap terus cuma dikasih sayur terus ada sampel tempe ada telurnya bukanya kalau malam kalau siang itu gak buka dan rame itu ya? rame sekali di pagar barang di pagar barang padahal itu daerah selatan yang agak ke hutan jati itu ya? iya tapi agak ke barat ya kuliner khas banyak? banyak kulinernya kalau untuk Mas Kaji Mas Holid Kabupaten Tegal di mata Anda seperti apa? kalau Tegal di mata saya itu bahasanya ya bahasanya? yang ngapak ya jadi itu kan orang melihat Tegal ketika kita keluar kota dengan kita berbicara orang langsung bisa menebak orang Tegal nih kan seperti itu jadi itulah Tegal jadi ada satu ciri khas yang memang membenarkan dengan daerah lain kita punya ciri khas dengan gaya bahasa dan kita bangga dengan dengan lokat yang berbeda kita jadi dikenal di seluruh kota-kota yang ada di Dere di Indonesia ini bahasa ingyong-inyong penginyongan ya penginyongan daerah Pantura ini dan satu lagi Mas Tegal ini kita kalau ketemu orang Tegal di luar daerah senangnya minta ampun Mas iya walaupun di Tegal yang sendiri gak agrep nih tapi ketemu di luar kota jadi agrep Tegal hebat karena kedaerahnya itu unsur kedaerahnya itu baik Tribuners menarik satu pertanyaan lagi pertanyaan terakhir untuk pasangan ini bagaimana cara komunikasi anda berdua ini banyak kasus-kasus bupati dan wakil itu gak akun apakah anda sudah memikirkan cara komunikasi agar bupati dan wakil ini tetap akur kedepan maksudnya kedepan kita bicara kalau sudah kepilih bicara sekarang gak ya tentu ini jadi tantangan ya baik karena Mas tahu mungkin di berapa daerah ini banyak sekali kejadian-kejadian antara bupati dan wakil bupati kurang harmonis bukan gak akur tapi kurang harmonis tentu kami dari awal sudah komitmen antara saya dan Mas Sol ini sudah komitmen kalau nanti terpilih ini kita akan lebih sering intens komunikasi malah bahkan saya gini udah Mas Mas Wakil kadang Mas Wakil gak perlu ke rumah saya nanti saya yang berkunjung ke rumah dinasnya Mas Wakil memanggilnya sudah Mas Wakil misalnya itu dan juga pasti kami akan ketika ya ada suatu kebijakan juga saya akan minta pendapatnya dari Mas Holy jadi gak serta-merta ada kebijakan terus saya eksekusi sendiri misalkan enggak saya ambil sendiri enggak tapi lebih saya minta pendapat juga dari Mas Holy supaya apa supaya kebijakan-kebijakan kita ambil ini ya keputusan kita bersama kita kan gak pengen namanya jabatan ini hanya 5 tahun Mas tapi yang lebih lama ini adalah pertemanan silaturahin kan begitu jadi kita gak pengen nanti capatan 2024-2029 ini help this setelah itu kita jadi musuhan gara-gara misalkan Mas Wakil komplain Mas Bupati ini kalau udah kebijakan gak pernah ngecek saya gak pengen jadi kita pengen harmonis luar dalam harmonisnya luar dalam kalau Mas Holy gimana Mas Holy kalau saya secara pribadi saya orangnya kesetiaannya itu tidak perlu dilakukan tidak perlu dilakukan katanya orang Kabupaten Tegal itu kesetiaannya bisa diuji jadi artinya saya ketika dari awal sebelum saya memutuskan untuk siap bekerjasama dengan Mas Bupati saya banyak ngobrol kira-kira kedepan mau bagaimana apa yang menjadi keinginan untuk maju menjadi Bupati apa nah ketika disitulah menyampaikan banyak hal saya merasa cocok ada kesamaan untuk bagaimana bersama-sama membangun Kabupaten Tegal dan disitulah saya merasa dari situ saya merasa percaya penuh dan kalau saya sudah memutuskan berarti seterusnya saya harus dan saya dengan apa yang menjadi posisi bagi Wakil Bupati menarik tribunas perbincangan saya dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal ini yang satu muda yang satu sudah mapan saya gak sebut tua ya Pak ya 30 lebih lebih 24 senior dan mapan kader-gerinda bangkotan tadi dikatakan tapi ini gak ada masalah kalau usia gak ada masalah lebih cair komunikasinya saya dari dulu lebih sering kumpul sama ini mas yang 30 tahun lebih lebih tua dari saya jadi saya gak ada masalah dengan usia kalau boleh tahu saya malah nambah ini saya pengen karena penasaran saya tanya satu lagi kalau besok jadi program apa yang paling Anda gencarkan pertama sudah ngobrol sampai sana mestinya kan sudah kan ngobrol sampai sana program program tentu ini mas program-program yang akan kita kencarkan ya ini kita dengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat tadi sudah jelas saya sudah sampaikan investruktur ini jadi isu yang paling menarik ya di Tegal paling tinggi lah terus juga investasi kita harus memperluas lapangan pekerjaan dan juga yang gak kalah penting adalah soal ini stadion olahraga mas stadion olahraga kita punya namanya Godri Sanjay kompleks stadion Trisanja ini sudah banyak aspirasi-aspirasi padang lewat langsung media sosial Pak stadion Trisanja dong direvitalisasi misalkan itu banyak jadi PR-nya pemerintah Tegal pemerintah Tegal ke depan juga salah satunya mempercantik stadion Trisanja gak kalah penting Mas Tegal ini abupaten Tegal ini adalah nelayanya juga luar biasa dulu pernah saya dengar ini sempat mau dipikin pelabuhan perikanan di larangan ini belum terwujud kita masih ya ada-ada pelabuhan perikanan tapi belum maksimal perlu dibangun revitalisasi total lah tapi tentu itu dengan anggaran yang lumayan ini kita perlu mengajukan ke pusat ya kira-kira ya melalui pusat kan punya dak dana alokasi khusus tentu yang bisa dibawa ke kabupaten Tegal nah ini jadi pelabuhan perikanan stadion terus pembangunan infrastruktur investasi lapangan pekerjaan ekonomi ya tentu juga pendidikan kesehatan juga ini banyak juga yang menyampaikan ke kami itu perlu diperhatikan juga jadi kami pengen lah nanti apa yang menjadi aspirasinya masyarakat kami kerjakan menjadi tugas kami namanya bupati wakil bupati ini kita pelayan masyarakat apa yang masyarakat butuhkan ya jadikan pegangan kami untuk mengambil kebijakan silahkan closing statement closing statement untuk warga kabupaten Tegal tribunus warga kabupaten Tegal mas Kaji Ishak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh masyarakat kabupaten Tegal saya Cik Ishak Maulana Rahman ini sedang bersama tribuners Alhamdulillah kami tadi sudah berbincang-bincang sedikit mengenai langkah-langkah kami ke depan saya hanya berpesan semoga pil kada kabupaten Tegal ini bisa berjalan lancar damai tentu warga masyarakat Tegal juga punya kewajiban untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani dan pilihannya panjenengan masing-masing mudah-mudahan yang dipilih oleh panjenengan-panjenengan ini adalah mewakili aspirasi-aspirasinya masyarakat kabupaten Tegal dan bisa memimpin kabupaten Tegal selama 5 tahun ke depan itu harapan saya juga siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati ini adalah yang terbaik untuk masyarakat kabupaten Tegal ya demikian itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masolid silahkan majunya kami tentunya sudah dengan pemikiran yang matang artinya kami maju tentunya dengan sekudang aspirasi dan harapan masyarakat kabupaten Tegal apa yang digelukan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kendala tentunya itulah yang akan kami lakukan agar semua yang dikeluhkan apa yang diinginkan itu bisa kami penuhi dan bisa kami berikan ke depan manakala kami terpilih dan yang paling penting kami kira-kira apa yang harus kami lakukan dan apa yang menjadi kendala permasalahan di kabupaten Tegal ini itulah yang harus kami jawab untuk bisa kami lakukan lebih baik lagi itu saja untuk bisa kami pastikan dan inilah kami maju karena kami tahu apa yang harus kami lakukan terima kasih begitu Tribuners obrolan saya dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati dolanan skak karomangan daging mulut ning Tegalan anam mas Kaji Ishak karom mas Holid sing bakal melu ning pilkada kabupaten Tegal terima kasih saya Mamdo Adi Prianto reporter Tribun Jatuh ya terima kasih Sampai jumpa